Jadi si KPR Indus sudah clear sekali bahwa kami tidak menandatangani hasil yang disampaikan oleh KPU Baik Tilek maupun Bill Press Itu artinya bahwa memang kami tidak setuju atau istilahnya dalam konteks itu adalah Sikap partai memang menolak hasil yang ada Kita tahu bahwa semua proses ini adalah proses kecurangan yang sangat masif Maka kita menginginkan bahwa angket dan MK itu adalah menjadi satu-satunya jalan untuk mencari keadilan Karena hanya dengan MK itu kita akan bisa membuktikan bahwa pemilu ini curang atau tidak Sementara terkait dengan angket adalah dalam konteks politik Apakah kebijakan pemerintah yang diambil itu telah mendapatkan satu keleluasaan untuk memuntungkan pasangan tertentu atau tidak Jadi intinya bahwa angket dan MK itu adalah satu-satunya cara untuk melihat secara jernih pemilu yang brutal kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya